Menari di panggung megah, tampil bersama artis terkenal internasional. Menjadi kreatif director untuk acara TV populer sudah dilakukan semuanya oleh putra Indonesia kelahiran Yogyakarta, Yanus Sufandi. Pria berusia 38 tahun ini sebelumnya tidak pernah menyangka dunia entertainment, koreografi dan akting akan menjadi profesi yang digulutinya saat ini. Yanus memulai karir di Los Angeles dari awal audisi di berbagai acara. Dunia tari dan koreografi dijajaki oleh Yanus secara otodidak. Ia tidak pernah mempelajari seni tari dan koreografi secara formal. Pria atletis ini sejak kecil di Indonesia merupakan atlet renang nasional. Yanus meraih juara di kompetisi Asia, Pasifik hingga Australia mewakili Indonesia. Hingga akhirnya ia pindah ke Australia di usia remaja dan mulai mendalami dunia akting, modeling dan tari di Sydney. Latar belakang sebagai atlet ini membantu penampilannya dalam dunia iklan dan akting. Iklan itu tergantung aktingnya itu perlu acting only atau perlu movement gitu. Jadi saya bisa kombinasi sebagai athletic movement atau dari nari, jadi tergantung proyeknya. Memasuki dunia entertainment tidaklah mudah, bakat dan kerja keras belum tentu cukup dan Yanus juga mengakui hal itu. You know, especially di bidang entertainment ya, it's a cutthroat industry. Sebetulnya kita semua mau sesuatu, jadi kalau mau cari temen yang benar-benar sahabat benar-benar di bidang entertainment itu susah. Apalagi di Hollywood, you know, karena everybody mau dapet sebagai director ini, sebagai role ini, sebagai penari ini. It's competition. Tapi aku nggak lihat dari segi itu gitu. Tapi memang di bidang entertainmentnya, apalagi di Hollywood, it's a lot of sharks. Saat ini Yanus memusatkan karirnya untuk berakting di Hollywood. Next project basically untuk aku itu fokus di bidang film sebagai actor. Selain acara The Voice, Yanus telah menangani koreografi untuk berbagai acara lain termasuk Nickelodeon Kids Choice Award Australia. So you think you can dance Australia dan Malaysia? The X Factor America. Dan tahun 2014, Yanus kembali ke Indonesia menangani acara Indonesia Got Talent. Dari Los Angeles, Yan Umar, Rere Wahyudi, VOA.